Intro Sekda Provinsi Jambi MD Anto menghadiri jamuan makan malam bersama Kontingen Perprov ke-22 tahun 2018 di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Jamuan makan malam ini dihadiri oleh Wakil 2 Ketua Umum Kone Pusat Majen TNI Dodi Usodohargo, Wakil Wali Kota dan Bupati serta para perwakilan Kontingen Perprov se-provinsi Jambi. Sekda dalam kata sambutannya mengatakan berharap kepada seluruh atlet, pembina, lati Perprov 2018 yang bertanding untuk menjunjung tinggi sportivitas dan memberi yang terbaik dalam kejuaraan Perprov ke-22. Wakil Ketua Umum 2 Kone Pusat Majen TNI Dodi Usodohargo menegaskan Jambi telah melahirkan atlet berbakat dari cabang dayu, renang, senam, serta cabur lain yang seharusnya regenerasi dapat berlanjut sehingga terus mengharumkan nama daerah. Pembinaan atlet dan fasilitas sarana yang memadai merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan guna menunjang lahirnya atlet yang berprestasi gemilang. Juta persiasi dari Kone Pusat tentang tos negaranya pekan keluarga di Provinsi Jambi ini adalah kehadiran pengurus Kone Pusat. Dalam ini saya, Wakil Ketua Umum Kone Pusat atas penugasan dari Ketua Umum Kone Pusat karena Perprov ini pada bulan November ini beberapa provinsi berlangsung sama-sama. Kemudian Kone Pusat juga akan sedang mempersiapkan untuk bantu BB PON 2020 Papua sehingga pengurus Kone Pusat juga terlibat sebagai panitia pengawas dan pengarah. Jadi kita sekarang juga di Papua masih ada 27 orang yang bertugas ke sana untuk membantu sana. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tersebaran Kone Pusat sangat mengapresiasi terhadap provinsi Jambi ini karena atas kepedulian, kemudian semangat dan kerja keras ya sehingga acara ini bisa terselenggara. Kemudian antusias atlet. Tadi kita sama-sama dengarkan waktu pembukaan kontingen itu ada yang sampai 600 orang. Kabupaten mengirimkan kontingen sampai 600 orang itu luar biasa. Ini setingkat provinsi. Ya setingkat provinsi. PON saja mungkin kalau PON kontingen yang bisa mengeluarkan sekian banyak atlet itu mungkin hanya DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Nurani Pulang Sari, Tri Brata TV. Kalau tingkat tempat yang bisa mengirimkan atletnya sampai 500 orang itu luar biasa. Jawa Barat Terima kasih.